Terima kasih. Idul adha. Selamat malam para pasukin semua. Tidurlah tidak kejamkan matanya. Jangan terbangun biar istirahat. Selamat tidur sayangku. Loh? Pasukan? Kenapa ini di sini? Kan ini waktunya latihan sekarang? Yang memang udah masuk kelas. Udah pernah di kelas? Udah senah. Mampus gua. Pelatihnya udah datang? Udah semua. Astaga ini. Kenapa gak ngomong sih? Pagi ini saya datang ke tempat ini karena saya merasa kalian semua itu kurang dalam hal manner. Wah para telapu! 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 Pemimpin kardus! Pemimpin kardus! Pemimpin kardus! Pemimpin kardus! Sem... Nah kalau... Kalau makan kuaci! Kuaci! Kalo itu bener banget. Misalkan kita lagi ada undangan apa? Afternoon tea. Ya. Soalnya makan kuaci kan selalu diketak-ketak. Gitu. Ya. Apaan tuh? Kuaci! Hei! Hei! Kalo masuk sini sih? Dibantang. Dingin banget ini. Kalo udah pada makan lagi belum sih? Belom. Kaper ya. Gue nyuruh gilang sih beli makan di luar tapi gak tau dia bisa keluar apa engga. Dia tuh gilang. Wah bawa dia. Hei! Tadi pesen baso kan? Iya ya. Ini nih udah. Ada tiga kesalahan di sini. Perempuan masuk ke dalam kamar laki-laki. Yang kedua, makan di dalam ruangan kamar. Yang ketiga, saya gak diajak makan. Loh? Pasukan? Kok pada kosong tempat tidurnya? Kosong. 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 Orang nih. Hei! 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 Ngapain lu di sini? Bukannya ditahanan kok lu ada di sini? Ya ini kan mau beres-beres. Tiduran aja dulu bentar. Mana yang lain-lain nih? Kan ini waktunya latihan sekarang. Yang lima udah masuk kelas. Komandan yang telat. Hah? Jam berapa? Ya udah salah sepuluh menit. Waduh, jam kulit kurang bulu. Udah mati kelas? Udah senah. Mampus gua. Pelatihnya udah datang? Udah semua. Astaghfirullahaladzim. Ya kenapa gak ngomong sih? Ya kan saya beresin ini. Komandan kemana tadi saya cariin? Ya kemana sih? Wah. Wah. Pasukin. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Emang dia ketua kelasnya? Tuh. Namanya A. A. Oh. Dulu aja. Ketua kan dia nih. Pasukin dia. Siap. Duduk semua. Gak galak. Eh. Kau ke pasar lu. Gak galak. Gak galak. Oke jadi pagi ini saya datang ke tempat ini karena saya merasa kalian semua itu memang sudah pada bagus ya. Ya bu. Ya saya memberikan banyak penghargaan kepada kalian karena kerja kalian bagus. Tapi ada satu hal yang kalian itu kurang banget. Apa bu? Kalian itu kurang dalam hal manner. Manor? Ya. Bu. Maaf. Ada lagi yang kurang bu. Waktu kita bersama-sama. Wow. 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 Berani banget usul. Wow. Untuk belajar. Maaf bu. Jadi hari ini ibu yang akan memberikan materinya. Sebetulnya saya bisa saja memberikan materi kepada kalian. Jangan bu. Kenapa? Kenapa? Maksudnya kita saling sayang aja dulu. Materi bisa dicari banget. Tapi ibu perkenalkan diri dulu dong ibu namanya siapa dari mana bu. Oh oke. Mau pengen tau ya nama saya siapa ya? Oke. Nama saya adalah Feby. Saya itu dikirim dari kantor pusat. Ya. Saya disini untuk ketemu sama kalian semua. Dan juga untuk memberikan kalian sesuatu yang lebih baik. Supaya nanti kalian lebih bagus lagi. Ya ibu. Ah. Tapi ibu curang. Kenapa? Padahal saya belum pantun. Kok ibu udah cakep? Luar biar. Bu. Lu penting-penting aku ada SD ya. Tenang. Kamu juga gak akan godain kan? Gakakan. Karena aku masih belum dapet bahan. Dasar lu. Ya saya tau kalian semua disini pasti pengen menjadi orang yang lebih baik kan? Ya bu. Ya kan? Ya bu. Bu. Bu manner itu berarti soal kepribadian ya bu ya? Bukan. Itu soal nyonya. Mana menir? Menir. 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 Bahkan tulisannya sama. Pakai E juga. Pakai A. Jadi manner itu adalah masalah kepribadian. Betul sekali Kiki. Oke. Ya. Namanya Kiki kan ya? Betul. Kaya Kiki bu. Oke. Kalau kayak gini bu. Wah para telat bu. Kalau bu. Telat bu. Pemimpin kardus. Pemimpin kardus. Hormat. 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 Siap. Siap salah telat saya kemari. Pak bu. Silahkan. Kamu itu. Siapa? Pak bisa telat begini. Saya si gembala sapi. Komandan. Komandan. Si gembala. Ini adalah contoh manner yang kurang bagus ya. Betul bu. Betul. Harusnya sebagai komandan. Kamu itu harusnya lebih duluan. Pemimpin itu harus lebih cepat daripada anak buah. Jangan tunggu anak buah itu datang dulu baru kamu datang. Kamu harus memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kamu. Jadi kamu tuh gak boleh seperti itu ya. Lahir. Gak ada. Gak ada. Saya tadi sebenarnya inspeksi bu. Saya tadi ke ruangan anak-anak ini untuk memastikan bahwa mereka bangun. Tidak ada alasan. Kan? Terlambat. Itu sama dengan terlambat. Kalau kamu mau memberikan inspeksi kepada anak-anak buah. Kamu harusnya kamu bisa bangun lebih cepat daripada yang lain. Jadi kamu gak terlambat. Saya bilang sekarang bu. Kalau bangun saya gak bisa cepat bu. Lama bangunnya bu. Kalau umurnya udah di atas batu. Iya. Dia pernah cerita dia bangunnya lama banget. Begitu mau tidur lagi cepat banget. Gampang bisa nih. Gampang kan. Gampang kan. Gampang kan. Kalau yang masih muda-muda itu masih sentuhan hidup. Disentuh hidup. Kalau bapak ini motivasi hidup. Dimotivasi baru bisa hidup. Iya. Gampang. Menard ya. Oke. Oke. Saya gak tau nih. Udah datang belum orangnya ya. Tapi kita di kantor polisi gak boleh dandan menard-menard. Menard. 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 Apakah kalian semua ada pertanyaan? Ada bu. Sekarang buku Cinar Dunia berapa bu? Wey. Bukan orang-orang. Eh lu pikir gue warno gak apa? Lu pikir gue warno. Ada lagi pertanyaan lain yang lebih serius mungkin dari dia? Ya. Bu kalau kita baca soal kepribadian. Penting gak kita mencintai diri sendiri? Sangat penting. Berarti ibu cinta sama diri ibu. Oh cinta dong. Saya juga cinta sama ibu. Saya juga bu. Saya juga. Saya juga. Saya juga bu. Kenapa? 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 Pribadi. Pribadi. Oh dipeluk ya? Bikin gue lemahnya. Saya rasa udah datang bu yang akan menang. Oh oke. Bentar bu saya panggirkan dulu. Beda. Halo teman-teman. Maaf tadi saya cari gak ada bu. Ini orangnya. Kaget lucu. Kaget lucu. Terkejutnya sangat original. Selamat datang di kantor kami. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Dan ini anak buah. Apa anggota kami yang akan dilatih. Untuk. Tiga hari kedepan. Baik. Jadi sebagai spesialis. Saya sangat kejam. Dengan. Apa yang anda lakukan. Sebagai polisi yang terbaik. Tau yuk tong cuyuk. Banyak cah. Sudah ngomong kita. Kita. Apa yang ditranslate lagi? Jadi mbak Chun Li. Ini kebetulan. Bukan Chun Li. Bukan Chun Li. Oh pindili. Jadi tolong dilatih. Ini karena mereka saya lihat ini. Semakin kesini itu semakin kesana. Makanya kita perlu harus melatih mereka. Supaya mental mereka. Dan juga kedisiplinan mereka bisa. Jadi. Makin kesini makin kesana gak kekejar. Iya. Tolong dilatih bu. Gak jatuh. Oke. Oke. Dengan yang tegak. Silent. Geng. Geng. Itu geter. Itu geter. Vibrate. Vibrate. Itu vibrate. Sorry sorry. Sorry sorry. Ini silennya yang mute. Iya. Jadi untuk. Biar. Ada. Polisi. Yang baik. Kita harus beratitude yang baik. Dengan manner yang baik. Oke. Ya. Contoh. Poster. Dan attitude. Oh. Oke. Postur bu. Postur. 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 Postur yes. Oke. Ketika anda. Tindak. Seseorang. Juga harus. Gunakan. Metode yang baik. Posturnya harus gimana bu. Contoh mister suya. Tindakin saya. Aku yang korban. Coba. Wow. Mereka yang itu. Bisa contohin ke mereka. Mereka. Maksudnya anda pelaku kejahatan. Iya. Saya yang jahat. Contoh. Luka pelantas. Berarti nilang. Proses nilang. Yes. Proses nilang. Please nilang saya. Iya. Nanti itu game kedua. Yang pertama. Yang pertama. Luka pelantas. Berarti nilang. Proses nilang. Yes. Proses nilang. Please nilang saya. Iya. Nanti itu game kedua. Yang pertama. Yang pertama. Gua salam dulu. Oh iya. Salam aja. Kalau gak salah. Level 5 yang ditumpahin es krim ya. Laki makan ditumpahin dulu. Maksudnya di. Gua pinjem dong. Beda lagi. Hei tolong jaga sikap. Ya. Lafini montap. Yes. Kakinya gak. Pecah aja. Kenapa? Itu ada beling. Bukan. Gua emang itu. Itu bing-bing jasling. Oh gasling. Oke oke oke. Selamat malam ibu. Ibu melanggar lalu lintas boleh saya lihat surat-suratnya. Kenapa harus saya keluarin. Karena ini sudah ketentuannya seperti itu bu. Ketentuannya seperti apa? Bu boleh jangan lihat saya. Saya gampang jatuh cinta orangnya. Gua. Tuh kan udah. Jadi bagaimana. Hah? Jadi bagaimana. Nah yang ini gampang mimisan bu. Gampangan lu jadi laki. Iya. Semua sama mungkin. Oke. Orang tinggal. Nah ini baru. Ada apa pak? Yang mau sendiri bisa. Lu mau aja. Bukan minta ditepuk juga. Selamat. Pagi. Pagi pak. Ada apa? Lu melanggar peraturan. Ibu tadi mengendarai beca. Dan ibu duduk di depan. Cuma nanti di belakang ada orang. Gak banget. Gak banget. Itu kan aneh. Itu kan aneh. Berarti melanggar sesuatu. Bahaya itu bahaya. Aku kecepatan berapa kilometer emang pak. Kan batasnya 35. Batas kecepatan mengayu beca disini hanya 150 kilometer per jam. Beletus. 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 Iya iya iya. Beletisnya beletuk. Tuh abang kakinya 1500 cc apa? Iya maksudnya maksimalnya segitu bu. Iya. Jadi ibu terlalu cepat ya. Surat suratnya boleh? Ada di belakang. Nah. Ambil aja. Mana bu saya ambil. Oke. Ini 10 ribu deh. Sorry bu. Apa-apa nih bu. Ini tiasa. Ini tiasa. Ini tiasa. Lu ngapain? Kamu gak bisa. Saya kan gak ngambil uang ya. Eh itu gak boleh. Karena itu namanya korupsi. Gak boleh ambil. Mana gak ada uang? Ya tapi itu kan. Eh dicut kamu. Kamu itu gak boleh ambil. Minus satu. Wah. Kan pengawasnya dia. Iya. Pengawasnya dia. Iya baby. Apa-apa-apa yang nilai. Bantu ini ibu. Nah apa yang nilai bapak-bapak gerak jalan ini. Bapak-bapak gerak jalan. Jadi senakalnya apa. Perlaku jangan terpancing. Kita tetep. Jaka manner. Sebagai polisi terpancing. Oke. Kita catat dulu ya. Terus bagaimana caranya supaya mereka ini mempunyai wibawa gitu. Karena kan tadi saya lihat mereka ketawa-ketawa gak ada wibawa sama sekali. Gak ada wibawanya bu. Iya ada wibaw sama sekali. Masa seorang anggota ketawa-ketawa cengengengas begitu. Ada yang takut sama kalian. Sebenarnya perilaku anak buah itu kan selalu mencontoh. Atasannya. Iya bu. Ibu jangan melihat ke saya. Kamu atasannya bukan? Bukan. Loh. Kamu siapa katanya komandannya. Saya disini hanya bahan hinaan. Kenapa jadi cuna? Tau. Mana pernah mereka mau dengerin saya? Anak buah itu mengikuti atasan kemana di mana-mana juga. Jadi mungkin kamu perlu belajar manner. Bu saya udah 2 tahun menjadi pemimpin disini. Mereka tidak mendengarkan saya. Yang cuma mendengarkan saya dia bu. Kalau begitu berarti. Kalau begitu berarti. Bapak harus belajar manner dari Ibu Vini. Supaya Ibu Vini tolong ajarin. Coba contohkan yang tadi. Supaya punya wibawa gitu. Supaya punya wibawa gitu. Harus dihormati. Contoh kasus. Apa kasusnya bu? Aku terlalu lama bawa mobilnya. Oke. 2 km per hour. Set. Siapa? Bapak kalau mau jalan kaki lanjut aja. Semua ada yang dibelubah. Jadi. Sila jalan kak. Sorry. Sorry. Boleh izin lihat surat-surat tanda pengemudinya. Aku kan nenek-nenek. Anakku udah STN kak. Bu izin Ibu jangan coba menggoda saya. Saya tau Ibu bukan nenek-nenek. Aku umur 83 lupa. Kasian dengan aku. Tapi Ibu 80 kenceng banget. Ini, ini... Apanya. 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 Gimana? Maden saya bagus kan. Kamu tuh harus bisa bersikap tegas. Anggapnya lagi... Lagi... Lagi cosplay gitu. Jadi harus bener-bener tegas gitu. Anggap dia sebagai... Orang tua umur 80 tahun. Terus bagaimana kamu menghadapi... Orang tua umur 80 tahun. Kalau memang mau jadi cosplay. Boleh gak aku request? Jadi suster dong. Oke. Andre mana ya? Nah. Itulah. Itulah komandan kami bu. Biasaan bu. Suka hilang-hilangan. Ini kalau terhitung hari ini dia udah... 213 kali kayak gini. Wow. 17. Betul dia masalahnya apa ya? Apakah dia baru keluar dari band ya? Dia gak keluar bu. Dia dikeluarin. Oh begitu ceritanya. Oke. Paling dia lagi mijetin tono asistennya. Oh gitu. Iya. Pakai pelet lagi. Pakai pelet lagi. Pakai pelet lagi. Masih. 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 Lantai aja deh. Bo. Ini tipikal pemimpin yang banyak alasan ya. Memang. Betul. Banyak yang bilang seperti itu. Banyak. Banyak. Banyak sekali. Silahkan dulu. Makasih. Saya akan menjelaskan prinsip 5W dan 1H. Ada yang tau 5W dan 1H? W. W. Wendy. Wendy. 5W 1H. Yang pertama adalah waktunya untuk rileks. Wow. Jadi kalau kalian itu menginterogasi tersangka. Eh nggak se-rileks itu bang. Relax. Bang nggak se-rileks itu bang. Relax bukan osteoporosi. Itu bukan relax ya. Itu pingsan namanya ya. Jadi kalau anak mewawancarai atau menginterogasi tersangka itu harus relax. Harus tenang. Harus chill ya. Supaya mereka itu bisa bicara dan kalian bisa dapat informasi seperti yang kalian mau. Tapi gimana kalau berhadapan dengan ibu. Ibu kan tipikal wanita yang bisa bikin tegang kita. Karena tegas dan punya wibawang. Oh iya. Kita kan jadi respect. Ya gitu. Mulailah gini. Kan kita kadang-kadang interogasi bisa orang penting. Siapapun. Ya kalian harus tetap punya sifatnya relax. Jangan mau kalah hawa gitu ya. Nah sekarang ini masuk yang kedua. Yang kedua itu nggak kalah penting sama yang pertama. Yang kedua itu adalah wibawa. Wibawa itu adalah kunci seorang interogator. Yang ketiga. Walaupun dia bersalah tapi perlakukan dia dengan baik. Tuh tapi kan dia salah bu. Iya. Tapi nggak ada salahnya kan untuk baik. Biasanya orang salah malah cari cara ngeles terus untuk tidak mengakui kesalahannya gimana. Betul bu. Kita kan harus tegas. Tapi tetap kalian sebagai aparat negara itu harus punya sikap yang baik dan santun. Keempat itu waspada. Kelima itu warna lampu nih harus temaram. Ya. Ya romantis kesannya oke. Oh. Yang terakhir itu hal itu. Kalian harus hipnotis matanya. Ya. Supaya dia bisa. Supaya. 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 Gimana. Ditau. Ya. Tau gue tetangga soalnya. Iya kayak gitu teman. Oke. Oke. Artinya ramah. Tapi kan biasanya orang yang bersalah itu selalu punya alasan untuk menghindari tuduhan bahwa dia bersalah. Betul. Pastinya. Kalau misalnya kita lagi interogasi. Waktu itu pernah kita nemu kasus orangnya pura-pura kesurupan. Ya. Kita harus gimana? Cirem air aja. Sadar langsung pasti kan. Waktu itu kita sudah lakukan. Iya. Sampai kita tanya-tanya. Tadi dari mana kok bisa kesurupan? Hmm. Jawabannya dari warung. Kok bisa? Kok bisa? Ya habis beli buang. Wow. Semua bisa jadi pacar. Baik pacar. Ya. Baik kesurupan gitu. Ya maksudnya kan kita kadang-kadang menemui kesulitan. Ya bu. Dalam mengeluarkan informasi tentang kasus yang terjadi. Ya justru itu. Makanya saya kesini. Untuk memberikan pengarahan kepada kalian. Kalau kalian semua udah pada pinter ngapain saya kesini. Ya gak sih? Ya ya. Soalnya ini teritorinya komandan dalam interogator pertama. Ya tapi komandannya kayak begini gak? Tidak berfungsi atau? Boleh kita coba praktekin bu? Ya bu. Silahkan. Siapa yang mau praktekin rileks nih? Silahkan. Silahkan kita menginterogasi dengan caranya. Diam. Eh anak saya mau duduk pegel. Gantiin saya duduk. Ayo silahkan. Lah. Katanya mau interogasi. Ayo dong. Dia gak boleh ngambil. Saya yang ngambilin. Tuh aduh. Ayo. Ayo silahkan. Praktekin rileks wan. Bro. Chill bro. Lo kenapa ngelakuin kesalahan? Ceritain ke gue dong. Eh itu kan enakan itu. Ya kan chill. Tapi kan orangnya merasa jadi kayak temen gak? Nyaman. Kayak temen gitu. Bakal jujur gak sih dia kalau digituin? Gimana tuh lo kamu? Melakuin hal itu. Gwee. Sama sama. Sama sama. Sama. Tapi dia cerita. Tapi akhirnya cerita. Oh efektif juga ya berarti. Keren lu ya. Yang selanjutnya apa bu? Wibawa, Wibawa. Wibawa adalah kunci. Wah. Ini bertolak tuh. Agak bertolak belakang nih. Berwibawa soalnya. Kok Wibawa? Oh. Waduh. Gua dulu deh. Cari aja dulu. Halo. Maaf ya kalau saya lihat ini bukan Wibawa ya. Kenapa? Widodo nih. Kenapa Wibawa gak begini. Widodo ini. Ya begini. Oke. Saya mencoba berwibawa. Kenapa sih ngelakuin kesalahan kayak gitu? Yang normal-normal aja kan? Iya maaf Pak. Iya saya gak ngomongnya tadi cuma gitu ya. Saya tadinya gak mau nyolong ya. Tapi ya gimana karena kebutuhan ya. Jadi ya aku nyolong ya. Sorry. Mulai saya jambak bibir. Oke W yang ketiga adalah walaupun dia bersalah. W yang ketiga adalah walaupun dia bersalah. Tetap melakukan dengan baik. Oke. Ini baru. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak tau kesalahan Bapak. Apa kenapa dipanggil kesini? Tau. Betul Bapak tau? Tau. Bapak melakukan apa? Oh gila. Ciki. Ya. Tunggu-tunggu. Kamu gak boleh seperti itu. Bahaya. Tetap lakukan dengan baik sih kalau bisa bahaya itu saya pijat. Iya baik, tapi jangan sampe tukar nomor telepon juga ya. Baiknya tuh harus baik dibawa. Jangan dipijitin Jangan dipijitin Jangan dipijitin terus terjadi wagyu Kamu harus betul-betul punya apa ya punya empati baik gitu kan Tapi jangan juga dipegang-pegang gak boleh Berarti baiknya bukan kayak gitu ya berarti Weh yang keempat apa bu? Weh yang keempat itu adalah waspada terhadap segala tingkah lakunya biar bagaimanapun dia tuh tersangka Waspada waspada Kenapa anda melakukan hal itu? Weh hehehe Weh hehehe Weh hehehe Weh hehehe Apakah bentuk waspadanya seperti itu? Ya Jawab 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 Saya pusing lama lama ya Dia hehehe Eh gila Eh kadang-kadang ya Aduh Dia ngapain pak Saya ngapain pak Saya ngikut campur ya Saya tukang bakir ini Hehehe Aduh Tapi tetep waspada Wospada tetep Dia belum ngapa-ngapain kamu udah begitu Capek nanti loh Coba kalau wajaranya sejam Enggak lah kamu begini-begini terus Padahal kan betulnya gak ada apa-apa Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir itu adalah warna lampu Oh warna lampu Maaf nih ini masukan aja Kalau kita ganti warna biru terus bawahnya kita kasih blue bukan gimana? Kayak aku itu ya aquascap itu Warnanya biar lebih intimidatif warna apa ya? Kalau hak-hak gue apa-apa Yang terakhir adalah hipnotis Hipnotis Tatap matanya supaya dia bisa berkata apa yang terjadi sebenarnya Tata mata saya Malu Hehehe Malu Ayo turutin kata petugas Tatap matanya saya Dalam hitungan ketiga anda akan tertidur Satu dua tiga Hehehe Hehehe Loh matah Loh matah sih Harusnya tidur Saya belum ngantuk Dipaksa tidur Biar di hipnotis Harusnya tidur Kau rasa bangga 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 Saya udah tidur 8 jam, Bapak suruh tidur lagi. Itu kehidupan ngete nih hipnotis. Bapak jangan marah, saya belum ngantuk. Tidur. Bapak aja yang tidur. Bapak kurang tidur nih. Tidur. Tuh. Berarti kalah ilmu. Kalah ilmu. Gue bukan kalah ilmu, tapi gue berterima kasih sama dia. Dia tau gue kurang tidur. Ya baik Bu, nanti kita mungkin akan perbaiki ya. Terutama ruang interogasi ini penting. Biasanya orang yang masuk sini pasti orang yang punya kasus-kasus. Ya, makanya saya akan datangkan satu orang ke ruangan ini. Ini adalah tersangka kasus kerusuhan massa untuk kalah interogasi. Siap. Kita praktekkan apa yang kita sudah latih barusan ya. Siap, kita praktekkan. 5W plus 1H. Gue yang waspada tadi ya. Oke. Mas gepeng. Silahkan duduk. Ayo, silahkan. Oke, kalian mau praktek. Apaan tuh? Lampu. Lampu. Lampu, lampu. Duduk, 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 duduk. Baik Bu. Apaan tuh? Telepon. 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 Ibu mau maaf biar kita bisa interogasi. Oh. Ibu boleh mengawasi. Apa kamu nyuruh saya sih? Bukan Bu, biasa interogasi. Iya, sambil duduk. Posisinya duduk. Kita praktekkan apa yang nyuruh saya? Bukan Bu. Iya. Gak jadi ini jalan nih. Eh, bentar. Apaan nih? Apaan tuh? Ini, ini. Contoh orang yang berbuat salah. Iya, iya. Apaan tuh? Mesintik. 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 Mas dengan namanya siapa? Apaan tuh? Apsen. Pulpen. Diam dulu ya mas ya. Tenang ya mas. Jangan kelogi. Kita butuh tau dulu. Kita akan mengintrogasi mas. Gak. Nama mas siapa? Apaan tuh? Toples, toples. Toples. Harus mau dijawab ya? Gak nih orang ada memorinya gak? Gak. Bu, kalau kita menadapannya gini. Bawa kita bisa hilang nih Bu. Ini, ini. Nih, kamu siapa? Gali kak. Kok mau? Bisa. Oh, kita coba. Kita praktekin yang 51H itu ya. Tadi kamu apa yang pertama? Waktunya relax. Waktunya relax. Relax. Relax, relax, relax. Waktunya relax. Hei. 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 Relax banget sih. Relax banget sih. Relax banget emang. Emang. Itu lo ngantuk namanya. Relax, relax. Bro. Iya. Kamu didatangkan kesini pasti ada maksud tujuannya. Kita mau nanya kenapa kamu sampai melakukan hal seperti ini. Kita komen kali ya? Lo ngomong apaan tuh lagi gue cekek loh. Sabar. Ini gue sabar. Gue chill banget. Kenapa lo sampai ngelakuin hal kayak gitu? Apaan tuh? Pulpen. Pulpen. Gak2 kali lo nanya itu. Oke. Gak2 kali lo nanya itu. Gini caranya. Orang ditanya apaan? Apaan tuh? Bigung gue. Wajah sini. Apaan tuh? Apaan tuh? Wibawa, Wibawa. Wibawa ya tadi? Ya, Wibawa lo. Mas Gali ya? Iya. Kenapa anda bisa... Cak. Dikan. Tolong jawab pertanyaan saya, kenapa anda bisa jadi provokator di kerusuhan masa tersebut? Karena saya apaan tuh? Belangpon. Kaga boleh terdistract dia. Kaga boleh terdistract dia. Angkat semua barang. Angkat semua barang. Angkat semua barang. Belangpon. Nggak boleh terdistract. Dia jangan mau terdistract. Gak usah lah bos. Kalian semua belum ada yang sukses ya. Harus sabar. Harus sabar. Jangan sampai ya, gak sukses ya. Apakah anda disuruh oleh pihak-pihak tertentu untuk mengompori masa yang ada disini? Yap. Apaan tuh? Koneka. 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 Bisa gak megang apa-apa aja gak? Ini buat ngancum sur. Ini udah diberesin tapi semua gak udah megang. Sama aja bohong. Biar sampai gak apa-apa. Sampai gak apa-apa. Makanya dari kecil beli kalender yang ada gambar-gambar tuh. Gak usah nanya apaan tuh. Nih gajah. Maka diajarin waktu kecil. Marah-marah. Siapa yang menunggangi anda untuk membuat kerusuhan disitu? Apaan tuh? Jangan tangan! Lo! Tidak! 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 Lu jangan berpikiran negatif. Gua tutup ini biar gak ada nyamuk. Iya. Lu kata nyamuk lewat sini gak muat. Iya. Lu pikir nyamuk lewat sini harus miring terbang gak? Hehehe. Iya. Nah pada capek kan kalian. Nih. Ini pak. Ini biar pada lucu makin lucu. Kok lucu sih? Nah ini nasi kocak. Nasi kocak. Nasi kocak. Nasi kocak. Lah kok lauknya gini lagi sih lah. Tau lah. Ya ini kan udah dari dapur umum. Ini syukur-syukur udah kita kasih nih. Kerupungnya orang Sunda. Pan? Buka apa tuh? Kerupung Ujang. Udang. Udang. Wah enak pak. Guys sayur luar biasa. Kalsu! Ini kan enak pak. Ayam, ayam, ayam. Latarnya ada beneran. Oh iya ini. Ini pada dan. Ini ayam pelawak nih. Apa? Ayam gareng. Joreng. 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 Wah. Ayo. Lu ngambil. Lu minta gue sikat juga. Di gelasnya gelas pelang. Ya ampun kalau begini lang makan. Ini lu ngambil dari pantry terang setuju ya? Kagak ini pesen lagi pak. Enak aja dari dapur lu. Lang. Aku gak mau ah. Yang ini dari Surabaya. Apaan tuh? Tempe arek. Tempe arek. Lang. Apa pak? Aku bawa minyak angin bekas ngekop ya ini. Joreng banget. Jangan makan tadi gelas lah. Ini apa kaca. Masa makan lagi. Masa makanannya begini. Bukan yang gak bersyukur sih tapi. Ya dan pada protes nih. Ini kalian bukan yang harusnya latihan ya? Iya. Harusnya kalian latihan. Tapi ini jam makan komandan. Jam makan. Bener. Kalau jam makan itu yang makan siapa? Jam. Jam. Bukan kalian. Jam makan. Iya. Iya bener. Kalau kalian makan, kalian yang makan. Ini jam makan. Saya makan, saya yang makan. Iya. Jam makan berarti. Kalau jam makan berarti yang makan jam. Kalau jam istirahat yang istirahat siapa komandan? Jam. Jam istirahat ya? Jam istirahat. Coba liat bu. Kacau nih mereka ini. Luar biasa ya. Berarti komandan kalau kurang tidur yang tidur siapa? Si kurang. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa sekarang coba liat? Hampir jam 12. Jam 12. Tapi waktu makan siam bukan sekarang bu. Jam berapa harusnya? Jam 1. Jam 12 lah komandan. Jam 1 mas selesai komandan. Jam 1 mas selesai komandan. 12 belum siang. 12 baru akan siang. Lo tengah-tengah. Siang jam 1. Oh iya. Kalau siang udah pasti jam 1 pak. Kalau siang udah. Iya. Jam 12 tuh udah siang. Jam 1 tuh udah pasti siang. Mau kemana nih? Coba liat. Coba liat. Coba liat. Cara makannya juga. Coba liat. Cara makannya juga salah liat. Bani. Kura-kura. Dari belakang mirip sul kata. Kura-kura sul kata. Ibu tolong menjajarin Mbak Findi. Ini pake tangan. Tuh. Astaga. Udah suci tangan belum? Belum. Empat sehat lima sempurna. Harus suci tangan sebelumnya. Bu, bu. Tunggu bu. Apa hubungannya antara empat sehat lima sempurna sama pake tangan? Gak ada hubungannya. Konsep pakan lu gimana sih lu kenyot semua. Itu ditaruh dulu baru dicocol. Bukan dikenyotin begitu. Biar sambelnya agak pedes dikit sur enak. Bukan apa-apa mampet. Di labu siumnya mampet gak bisa keluar. Mbak Findi mungkin bisa dijelaskan cara makan yang benar seperti apa? Jadi di luar negeri di Eropa biasanya gunakan garpu dan pisau. Kita... Makan nasi kotak pake gantikan asal. Biar tetap sleigh. Oh biar tetap sleigh. Oke. Perhentikan, perhentikan. Yes. Bukakan kotaknya. Dan biar... Wah bu. Gak apa? Ayam sayang bu, diambil. Kaca bukan mengambil. Ini mengetes kepada Mbak Findi. Tau gak ini apa Mbak Findi? Ayam sayang. Ih bentar. Benar. Iya. Siapa tau ini awal namanya. Gimana? Gimana? Mau kemana sih? Mau kemana? Hah? Gimana? Mau kemana-mana sih? Kalau lagi gitu ya? Kalau lagi kita mau kemana. Lagi dong. Lagi dong. Biar kita tidak mengotor meja, kita bisa buka ini rapi dan sleigh. Hmm. Oke? Gunakan garpu dan pisau. Makan selesainya makannya lama banget. Bu maaf pertanyaan. Kalau lauk kita nasi pake ikan bandeng. Gimana milihin durinya bu? Hei sambil meraktikin dah. Oke. Bisa gak Wen? Coba kamu ambil itu sayur asam pake garpu bisa gak? Ayam kamu mana Wen? Wah. Wah. Nah kalau mau matang ayam. Cing. Ya. Kok? Eh disitu. Gari apa Wen? Mau kemana-kemana. Gimana? 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 Ih. Dadan ayamnya dua. Wah. Wah. Durang. Durangnya. Ayamnya Wendy. Ayam dua. Lalu cara makan ayam goreng gimana? Iya. Ya pake senegar. Hmm. Setelah kita tangkep ayamnya. Iya. Dari tangkep. Dari tangkep. Dimakan aja olahannya lama tuh. Ngapain lo? Mau makan ayam. Tangkep dulu. Di tengah-tengah paha dan sayap. Ya. Ya. Ada ini titiknya. Tapi ini maap. Oh. Yes. Mau kemakannya sih. Potong ayam. Potong ayam. Potong ayam. Potong ayam. Kita gunakan garpu. Ya. Harus tusuk. Sangat kencang. Biar ayamnya tidak terbang. Tapi kalau kayak gitu kita biasa makan 10 menit bisa jadi 2 jam dong. Iya. Apakah kita di barang. Enaknya menikmati dong. Lebih lama lebih enakan. Oh. Lebih enakan. Apapah. Ntar lambung kita mengandungin mana lagi bang. Hei. Kelambungnya gitu. Ah. Ini tepukin lambung. Iya makanya lama. Pak. Kan kita butuh hal yang taktis nih buat yang namanya bertugas kan. Iya. Terus. Dalam bertugas nih kita kan gak bisa berlama-lama. Gimana dong kalau misalkan makan aja kayak gini. Iya. Apaan tuh. Nasi. Ayam. 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 Terus ya gimana. Gimana. Kalau gitu makan kerupuk aja cukup. Yang lain gak. Makan kerupuk biar selai gimana. Ada mainannya mbak. Makan kerupuk biar selai. Ada mainannya mbak. Nunggu. Nunggu. Ya kalian aja ya, dia gak tau. Iya. Udara. Emosi. Kan gak semua orang tau kan. Iya mau kemana. Pasal banget loh. Pasal berserek banget. Tangkep dong. Tangkep-tangkep. Gue pengen dia ada di sini. Tangkep. Karu lagi kecelanatin cuma nanya begitu dong. Pasal banget. Yes. cara makan kerupuk tetap di adalah hanya petekin seukuran mulut oke, gak boleh gede gede dan diisap bukan di emut jadinya yes, bu gak kemakan bu air lelur lu kurang banyak iya, berarti kalau makan kerupuk pun harus kayak gitu iya, seperti itu nah kalau makan kuaci kuaci, kuaci misalkan kita lagi ada undangan, apa? after nuntia soalnya makan kuaci kan selalu diketak-ketak iya kuaci kuaci baru dijelasin baru dijelasin di kuaci lanjut takut ada warna kebang kita bisa gunakan gunting kuku apaan tuh? apaan tuh? sempet banget gak? udah gini ya? ngelawaknya enak ngelawaknya enak iyaaah kenapa lu? mes, orang makan begitu banget caranya iyaaah gua bukan masalah, sebenernya lawaknya aman-aman aja gua jadi mual kenapa? itu gara-gara apaan tuh? orang mau makan ditanyain ini itu ya namanya juga kan lagi pelatihan kayak gini kita tuh harus tangguh, survival mode bro makan apapun kita makan yang penting kita ada asupan energi gitu loh nah disini gua nyuruh gilang ya suruh beliin makanan di luar kenapa? ya apa aja kek buat dimakan gak bisa tidur gua kalo perut gak keisi sur laper ya? iyaaah eh eh kau masuk sini sih eh aku tukat takut takut ya soalnya sendirian disana kan hasting gak ada lagi disuruh ke pusat kok cuma satu? hah? pintannya berapa? iyaaah ya hasting maksudnya iya hasting gak ada dibantel ki dibantel dingin banget ini kalian udah pada makan lagi belum sih? belom lapar ya gua nyuruh gilang sih beli makan di luar tapi gak tau dia bisa keluar apa enggak suruh lu jangan berpikiran negatif gua tutup ini biar gak ada nyamuk iyaaah lu kata nyamuk lewat sini gak muat? hahaha hahaha iyaaah lu pikir nyamuk lewat sini harus miring terbang gak? hahaha iyaaah lu nyari alasannya kira-kira dong? hahaha ya gapapa ya guys pada gua sendirian lu capek deh sama pelatihan-pelatihanmu gini kenapa emang kagak jelas dari kemarin juga iyaaah 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 dingin tau iyaaah hahaha yaaah dari ke tenggul iyaaah gancur iyaaah iyaaah alohopar aneh banget dingin tapi ya iyaaah dingin tau yaaah wah uuuuuh Udah buka aja deh. Jangan kenceng-kenceng. Ternyata kau malah tau lu. Tau lu sih. Kan lu gak boleh masuk sini. Tapi lu diem-diem ya. Yang lain juga jangan sampai keceplosan ke sini lu. Gila ketawaan diomelin lu. Nah itu gila. Wah bawa dia. Tadi pesan baso kan? Ini nih udah. Janji ya kalau gua ini bawain baso, tahanan gua ini perpanjang ya? Iya. Orang mah pengennya dikurangin. Lu gak mau. Lang, tapi ini basonya sesuai pesanan gak? Sesuai. Gua pengen baso yang polisi banget. Apaan tuh? Solo samsat. Wah, samra Tom. Baso solo samsat. Tum. Apa tuh? Baso atom. Hah tutupin sama lu. Kenapa emang? Bakso aurat. Bakso aurat dong. Tapi ini, kalau ketawaan kemana gimana? Shhh, makanya jangan jadi bocor. Ya kan gampang tidur bocahnya udah aman. Tadi gitu mudah lu. Pada kabur ke UKS, makan bakso. Gak ngapain pelatan kayak gini ribet bener. Oh Allah. Eh, tadi kata Bu Findi kalau makan baso begini yang selai bagaimana ya? Polotek lu boleh buka kayak ikan paus. Kamu ngapain we? Gak kenyang ntar yang ada. Yuk kita piknik. Ya iya bener. Ya enak juga. Anak. Nah. Eh. Eh. Abis ini kita main sepeda tandem yuk. Ya 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 ya. Kemarin gue makan baso. Gue kasih sambelnya Bu Rudi lu tau kan? Mas begitu gue makan. Set bukannya pedes malah ada rambutnya. Mas gue baca. Lah Rudi ya di suara. Salah tuang. Salah tuang. Ada potongan rambut. Waduh. Gue juga kemarin gue taruhin sambel Bu Rudi. Pas gue makan kok bukannya baso. Tambah makanan lagi. Bu Rudi. Rudi hoi Rudin. Waduh bener lagi. Bingung banget. Ayo cari Rudi. Cari lagi Rudi yang lain yuk. Nang. Nang mainnya jauh jauh nang. Kenapa? Ma piknik. Kan di ancol kerenang. Jangan nyelem, jangan nyelem. Eh ini masih main sambel Rudi gak sih? Nang main. Hahaha. Ada Rudi siapa lagi sih? Ada kan gue makan baso. Makan sambel runggu Rudi. Kok gak pedes ya? Lagi bisa nyanyi. Apa? Rudi Doremi. Rudi. Rudi. Aduh. Rudi siapa lagi ya. Wah. Eh ini gimana baso bukannya pikiran saya? Enak gak? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Ada tiga kesalahan di sini. Satu. Perempuan masuk ke dalam kamar laki-laki. Enggak. Saya akhirnya adul. Salah. Salah. Yang kedua, makan di dalam ruangan kamar. Yang ketiga, saya gak diajak makan. Apaan tuh? Ada tiga kesalahan di sini. Alasan. Ini artinya kalian tidak disiplin. Makan aja terus Wen. Tanggungan. Tanggungan. Lagi enak. Kasian dan. Pencapai seharian juga kan. Kamu sosok ngobelain lagi. Saya ada satu buat komandan tuh. Boleh. Nampak cepet banget. Wen. Kalian saya hukum. Beri nih. Kamandan saya kembali ke luangan saya ya. Ingat kamu juga besok saya hukum. Aduh. Ya udah maaf. Besok pagi jam lima bangun. Jam empat saya hukum. Lah. Belum bangun dong kita. Belum bangun. Belum. Belum berarti itu. Jam enam saya hukum. Hukumannya tau seperti apa? Apa komandan? Besok saya akan kasih tau. Ini akibat pula kalian semua. Besok kita kumpulnya dimana? Anton. Gilavan bangun. Gila banan. Kebali sepengetaannya, dan belinya banyak. Langkahnya kayak gitu. Langkahnya jadi salah. Bila. Set oh kupin mandak. Sekarang istirahat. Ya. Besok pagi kalian saya hukum. Ya. Komandan. Dan, hari ini gak dibacain cerita. Dong, pada suatu hari dikit aja. Iya. Iya buku yang kemarin ini Ero. Lu gak tidur, malah bangun. Sampai dimana kemarin ceritanya? Sampai si anak domba tersebut tersesat di tengah hutan. Lanjutannya apa? Nah, akhirnya. Adika lu di atas. Tunggu belum, belum, belum. Udah. Akhirnya domba itu pun berlari lagi ke sungai. Sampai di sungai tiba-tiba ada buaya muncul dari dalam sungai. Udah pada tidur. Selamat tidur sayang-sayangku. Apaan tuh? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.